Intro Cepat gali Adrian, tapi jangan sampai jasad asih kena cangkulnya Aku dengan terpaksa menuruti kemauan ibu yang entah apa yang ada di pikirannya Cepat, cepat! Aku segera mempercepat penggalian ini Tetapi, tanah terasa amat keras Keras bu? Ah, kamu gak bisa apa-apa Sini, ibu saja Ibu merebut cangkul yang berada di tanganku Ah, susah, kumanya Sudah Adrian, cukup Sekini saja, tidak apa-apa Lanjut besok Ayo, baringkan sekarang Aku membaringkan jasad asih yang sudah sedikit membusuk ke dalam liang yang aku gali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Brice Horror Masih bersama saya, Galang Sabda Tama Dan untuk cerita kali ini Ada sebuah cerita dari karangan Fajriya Sia Berjudul Tumbal Pesukihan Ibu Seperti apa kisahnya Langsung saja Inilah cerita selengkapnya Mas Aku hamil lagi Bagaimana ini? Aku Tidak mau anak ini mas Suara ibu terdengar cukup keras Dari dalam bilik kamarnya Sudahlah Syukuri saja Mau digugurkan Kita juga yang berdosa Sania Enggak mas Lihat Anak-anak kita udah empat Masih sangat kecil Dan kamu sekarang pengangguran Mau dikasih makan apa anak kita mas? Ada perdebatan Ibu dan papa Pak Pak Ibu Ada apa? Aku ketuk pintu kamarnya Dengan cukup keras Aku takut Terjadi apa-apa Di dalam sana Pintu berderit Ketika Dibuka dari dalam Ibu keluar Dengan ekspresi Yang masam Adrian Kamu ngapain? Kamu nguping? Aku menggeleng Tadi ibu seperti ketakutan Jadi Aku khawatir Adrian Belajar Jangan suka nguping Pembicaraan orang tua Tiba-tiba Bapak keluar dengan nada Yang cukup kasar Lantas Aku berbalik badan Dan berjalan Menuju kamar Yang juga dihuni Ketika adikku Yang masih Kecil-kecil Aku anak pertama Sekarang Sudah duduk Di bangku SMP Adikku yang pertama Berusia 10 tahun Yang kedua 6 tahun Dan yang terakhir Masih berumur 2 tahun Kenapa bang? Tanya adikku Yang paling besar Gak apa-apa Kamu ada PR gak? Dia hanya menggeleng Saki Sini sama abang Kudekatkan diriku Ke adikku Yang paling kecil Mama 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 lagi sibuk Nanti Kalau gak sibuk Pasti kesini Ucapku Malam telah tiba Kami Terbiasa makan malam bersama Dengan makanan Seadanya Ayo makan Makan seadanya Kan kalian tahu Bapak lagi gak kerja Ibu Menyodorkan Sepiring ikan asin Dengan sambal Di atas meja Ikan asin terus Kan bosan bu Timpal adikku Yang paling besar Asih Makan seadanya Kalau gak mau makan Ya sudah Gak perlu ribut Jawab ibu Sudah Makan saja deh Jangan banyak merengek Bisiku padanya Ini mas Makanlah seadanya Kamu kan hari ini Gak kasih aku uang Ucap ibu Bapak hanya diam saja Dengan wajah Yang penuh dengan ketakutan Ibu Menyuapi adikku Yang paling bontot Kuliah dia Sangat lelah Mengurus kami Berempat Beserta bapak Umurnya Yang masih muda Tetapi Raut wajahnya Terlihat Sangat tua Dengan bibir alami Tanpa polesan lipstick Sedikitpun Dan kulit wajah Sawo matang Tanpa polesan bedak Bu Biar aku saja Yang suapi sakit Asih Nampak tahu Kalau ibunya Sedang kerepotan Tidak perlu Asih Makan saja Dan habiskan Makananmu Ucap ibu Atau perlu Kamu Suapi saja Siraya Tambahnya Aku hanya diam Sambil Menghabiskan Makanan Milikku Ibu hamil Tiba-tiba Dengan tak sengaja Mulutku Menyeletuk Seperti itu Maksudmu Apa Adrian Tanya bapak E E Anu pak Cuma Nanya saja Jawabku Gugup Iya Ibu hamil Tiba-tiba Ibu meletakkan Piringnya Dengan cukup Keras Yay Raya Punya adik lagi Teriak adikku Ibu dan bapak Hanya Tersenyum kejut Aku tahu Yang ada di dalam Benak mereka berdua Mereka Tidak menginginkan Anak Yang ada dalam Kandungan ibu Lihat adikmu Dia sangat gembira Kamu tidak gembira Punya adik baru Ibu aneh Mengapa Dia mempertanyakan Hal ini Bukankah kemarin Dia menyesal Telah mengandung lagi Senang kau bu Jawabku Baguslah Bapak Bapak kau cemberut Celetuk asi Bu Aku hanya Di bawah ranjang Hanya beralaskan Karpet saja Serta adikku Yang paling kecil Dia Tidur bersama Ibu dan bapak Memang Adanya Seperti ini Perekonomian Pas-pasan Rumah pun Masih mengontrak Ayahku Hanya bekerja Sebagai Serahbutan Dan sekarang Tidak ada lagi Bekerjaan Yang bisa dia lakukan Untuk Menghidupi Kami semua Bapak Mau kemana Tanyaku Yang tengah Memakai sepatu Karena hari ini Aku akan Pergi Ke sekolah Ketika melihat Bapak Berjalan keluar rumah Dengan sedikit Terburu Mau bekerja lah Mau buat apa lagi Jawabnya Mau bekerja Kemana pak Tanyaku Kamu jangan banyak Tanya Adrian Sudah Sana berangkat Sahutnya Aku baru ingat Aku butuh uang Untuk Membayar Buku LKS Yang guru beri Tempo hari lalu Tetapi Aku belum kasih tau Ke bapak Maupun ibu Pak Ada apa lagi Mau minta Uang Kan kamu Sudah tau Bapak Belum Kerja Belum Punya Uang Timbalnya Sepertinya Bapak Tau apa Yang akan Aku katakan Jadi Lebih baik Aku Tidak Melanjutkan Permintaanku Asih Ayo cepat Berangkat Teriaku Sebentar Bang Aku Masih Berdiri Di teras Serta Bapak Sudah Berjalan Lebih dahulu Entah Kemana Bapak Bapak Akan Mencari Pekerjaan Adikku Lari Terkopoh Kopoh Bang Minta Duit Dia Menadahkan Tangannya Padaku Untuk Apa sih Kamu Gak Gak Dikasih Uang Sama Ibu Tanyaku Dia Hanya Menggeleng Sementara Aku Hanya Punya Tiga Ribu Rupiah Itu Pun Catah Untuk Besok Ini Dua Ribu Buat Kamu Asyik Makasih Ya Bang Aku Menghelah Napas Lalu Tersenyum Tipis Adrian Kamu Belum Bayar Buku Ya Tanya Wali Kelasku Bumaya Aku Hanya Mengangguk Dengan Sedikit Rasa malu Karena Mungkin Hanya Aku Saja Yang Belum Melunasi Bukunya Kemudian Bumaya Mendekatiku Kenapa Kau Belum Bayar Tanya Bumaya Liri Aku Menuduk Aku Belum Ada Uang Bapak Tidak Bekerja Jawabku Berbisik Padahal Cuma 40.000 Lo Yang Lain Sudah Lunas Tambahnya Maafkan Bu Tapi Aku Usahakan Secepatnya Akan Membayar Sahutku Bumaya Mengangguk Baiklah Tidak Apa-apa Kemudian Bumaya Kembali Ke mejanya Tetapi Dia masih Melihatku Dengan Tatapan Lain Mungkin Karena Aku Kucel Atau Bagaimana Adrian Mau pulang Dengan Siapa Tanya Faris Teman Sebangkuku Aku Pulang Sendiri Riz Ayo Ikut Aku Aku Dijemput Ayahku Tuh Mobilnya Disana Ayo Ikutlah Ucapnya Sambil Menarik Kasar Tanganku Aku Menggeleng Ada Apa Faris Tanya Laki-laki Barupaya Berkulit Putih Serta Memakai Kemeja Berwarna Putih Menghampiri Kami Ayah Dia Adrian Temanku Boleh Tidak Dia Ikut Pulang Parang Kita Ucap Faris Aku Hanya Terdiam Ayah Faris Menatap Kusinis Sepertinya Dia Tidak Suka Denganku Untuk Apa Biarlah Dia Pulang Sendiri Tapi Lihatlah Ayah Kasian Ah Sudah Ayo Cepat Pulang Anak Kampung Kayak Gitu Mau Diajak Pulang Bareng Kamu Aneh Ayah Faris Menarik Kasar Tangan Anaknya Dan Aku Ditinggal Sendirian Anak Orang Miskin Memang Selalu Dianggap Seperti Sampah Andai Ayah Faris Tidak Memandang Kami Dari Fisiku Mungkin Dia Akan Mengajak Kepulang Bersamanya Ah Naik Motor Saja Jarang Sekali Apalagi Naik Mobil Sebagus Itu Aku Terus Berjalan Di Terik Matahari Yang Cukup Menyengat Hanya Bermodal Topi Sekolah Untuk Menutup Kepalaku Dari Teriknya Matahari Kakiku Melangkah Berjalan Melewati Restoran Yang Sering Ku Impikan Untuk Bisa Makan Di Sana Bersama Seluruh Keluarga Ku Menikmati Lesatnya Ayam Goreng Lengkap Dengan Porsinya Namun Itu Hanya Angan Anganku Saja Jarang Sekali Aku Makan Ayam Sudah Ada Nasi Saja Pun Aku Sudah Bersyukur Aku Masih Berjalan Karena Jarak Dari Sekolah Menuju Rumahku Memang Cukup Jauh Andai Aku Punya Uang Lebih Mungkin Aku Sudah Naik Angkot Daripada Harus Berjalan Sejauh Ini Terlihat Sosok Anak Kecil Berserakam Merah Putih Tengah Mengintip Dari Sebuah Toko Di Depan Sana Sepertinya Dia Tidak Asing Bagiku Kumanku Aku Berjalan Setengah Berlari Kudapati Dia Sedang Mengendap Kamu Ngapain Celutuku Dia Menoleh Asih Kamu Ngapain Disini Tambahku Anu Bang Itu Bang Asih Menunjuk Sebuah Tas Yang Berada Di Dalam Toko Ini Kenapa Kamu Mau Tas Tanyaku Dia Mengaku Tas Kamu Kan Masih Bagus Masih Bisa Dipakai Lihat Bang Talinya Sudah Mau Putus Bagian Bawah Juga Sudah Tipis Nanti Lama Lama Juga Bolong Ucap Nya Cemberut Nanti Abang Cahit Biar Nggak Putus Jawab Bu Tapi Abang Cahitnya Nggak Rapi Sudah Ayo Pulang Ngapain Disini Aku Menarik Paksa Adikku Yang Terus Berdiri Di Depan Toko Ini Kan Kamu Tahu Bapak Nggak Kerja Ibukan Hamil Lagi Ucapku Sembari Terus Berjalan Menggandeng Tangan Adikku Iya Bang Yaudah Jangan Minta Yang Aneh Aneh Lagi Ucapku Assalamualaikum Waalaikumsalam Asi Kamar Dan Berganti Pakaian Sebenarnya Tidak Tega Juga Melihat Ia Terus Menurus Dikasari Sama Ibu Tapi Mau Bagaimana Lagi Bu Aku Lapar Rengek Asi 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 Tidak Tidak Makan Bapak 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 Belum Pulang Ibu Juga Tidak 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 Uang Minum Air Putih Saja Sana Jawabnya Sedikit Keras Tapi Masih Ada Nasi Tidak 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 Menganggup Pake Garam Saja Mau Iya Bang Mau Ku Ambil Nasi Tadi Serta Ku Taburi Sedikit Garam Agar Tidak Hambar Saat Dimakan Nanti Makan Lah Abang Gak Makan Tanyanya Aku Menggeleng Abang Gak Lapar Ayolah Habiskan Miskin Terus Kapan Jadi Kaya Ucap Ibu Yang Sampai Gendang Telingaku Aku Segera Menghampiri Ibu Ada Apa Bu Tanyaku Kamu Pake Nanya Lagi Kamu Gak Sadar Kalau Kita Ini Miskin Ucapnya Aku Tertunduk Lesu Karena Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Lagi Kalau Ibu Tahu Ibu Gak Akan Nikah Sama Papamu Yang Cuma Minta Jatah Tapi Duit Gak Pernah Ngasih Banyak Tambahnya Aku Mengelah Napas Yaudah Bu Aku Pergi Saja Cari Kerja Boca Kayak Kamu Mau Kerja Apa Siapa Yang Mau Nerima Kamu Di 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 Warung Pak Sampas Sarno Biasanya Butuh Tukang Cuci Piring Bu Nanti Aku Kesana Siapa Tahu Emang Butuh Kan Lumayan Jawab Ku Yaudah Pergi Sana Kemudian Aku Berbalik Badan Tetapi Lagi-lagi Asih Berteriak Memanggil Ku Bang Ikut Ngapain Di rumah Saja Biar Abang Pergi Saud Ibu Udah Kamu Di rumah Saja Abang Cuma Sebentar Kok Jawab Ku Santai Asih Pun Mengangguk Lesu Assalamualaikum Pak Akhirnya Aku Sampai Di Warung Bakso Milik Pasarno Eh Adrian Mau Beli Bakso Tanyanya Aku Menggeleng Tidak Pak Alisnya Mengerjit Lalu Mau Apa Kesini Ano Pak Bapak Butuh Tukang Cuci Piring Tanyaku Sedikit Kugup Aduh Adrian Jadi Gini Pasarno Tampak Berusaha Menyusun Kata-kata Jadi Gini Adrian Mbak Sukma Keponakan Bapak Lagi Disini Lagi Bantu-bantu Bapak Ucapnya Pelan Oh Gitu Ya Pak Ya Sudah Aku Pulang Saja Timpalku Dengan Agak Sedikit Kecewa Eh Tapi Sebentar Adrian Bapak Bungkusin Satu Porsi Bakso Tunggu Sebentar Duduk Dulu Ucap Pasarno Gak Usah Pak Aku Langsung Pulang Saja Ucapku Walaupun Dalam Hati Sangat Menginginkan Pemberian Dari Pasarno Jangan Duduk Dulu Sebentar Cuma Satu Porsi Aja Gak Bapak Bapak Gak Pak Rugi Akhirnya Aku duduk Menunggu Pasarno Membukus Satu Porsi Bakso Yang Akan Diberikanya Padaku Ini Bawa Hati-hati Maafkan Bapak Cuma Bisa Ngasih Satu Porsi Ungkapnya Sedikit Tersenyum Padaku Aku Yang Minta Maaf Pak Andai Aku Punya Uang Mungkin Lebih Baik Aku Bayarkan Saja Ucapku Namun Pasarno Hanya Menggeleng Pulanglah Makan Bakso Dengan Adik-adik Aku Aku Hanya Mengangguk Kemudian Pergi Meninggalkan Warung Bakso Miliknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku Melangkah Pelan Menuju Ruang Tengah Terlihat Ibu Sedang Menimang Saki Adikku Yang Paling Kecil Kamu Gak Jadi Kerja Di Tempat Pasarno Tanya Ibu Aku Hanya Menggeleng Itu Apa Tanyanya Bakso Jawabku Singkat Wah Sini Sini Ibu Kemudian Membaringkan Saki Yang Tadinya Ia Timang Baik Juga Pasarno Baru Kali Ini Dia Ngasih Bakso Gratis Ini Gratis Tanya Ibu Aku Hanya Mengangguk Keheranan Melihat Tingkah Ibu Raya Sini Ayo Makan Dulu Teriak Ibu Asih Gak Dipanggil Ibu Tanyaku Ah Gak Usah Dia Kan Tadi Udah Makan Pake Nasi Sisa Iya Kan Kemudian Datanglah Kedua Adikku Raya Dan Asih Loh Ibu Kan Cuma Panggil Raya Kenapa Kamu Ikut Datang Tanya Ibu Aneh Memang Aku Saja Merasa Ia Sangat Pilih Kasih Dengan Semua Anaknya Memangnya Kenapa Bu Tanya Asih Dengan Polosnya Ini Ada Bakso Kita Mau Makan Tapi Kamu Gak Dapat Jatah Ucap Ibu Kepada Asih Bu Jangan Pilih Kasih Gitu Aku Memotong Ucapannya Adrian Denger Ya Ini Bukan Pilih Kasih Ibu Sayang Kok Sama Kalian Semua Tapi Kan Asih Tadi Sudah Makan Jadi Dia Gak Dapat Jata Bakso Ini Nanti Jadi Rakus Ucapnya Sedikit Menjengkelkan Menurutku Sedikit Saja Bu Memangnya Gak Boleh Tanyaku Dia Menggeleng Gak Ada Jatah Buat Asih Sini Nanti Makan Sama Abangnya Bisiku Aku Tak Tega Jika Dia Hanya Melihat Kami Makan Bakso Sedangkan Ia Tidak Nanti Kita Makan Di Kamar Biarkan Ibu Raya Sama Sakit Disini Bisiku Lagi Lalu Dia Mengangguk Ini Adrian Buat Kamu Ibu Membagi Bakso Tadi Kepadaku Makasih Bu Aku Makan Di Kamar Saja Boleh Nggak Yaudah Sana Timbalnya Ayo Makan Ucapku Pada Asih Namun Dia Hanya Menggeleng Lalu Menangis Kemudian Memeluku Kenapa Kenapa Asih Ada Apa Kenapa Kita Miskin Bang Tanya Asih Padaku Yang Membuatku Semakin Lemah Kita Nggak Miskin Kok Jawabku Sedikit Tersenyum Kalau Nggak Miskin Kita Nggak Kekurangan Apapun Makan Saja Kita Susah Ucapnya Dengan Air Mata Yang Terus Mengalir Yang Bilang Miskin Siapa Teman Temanku Bang Mereka Bilang Asih Dari Keluarga Miskin Mereka Semua Menganggap Asih Seperti Tidak Ada Jantungku Serasa Diremas Kuat Anak Sekecil Dia Ternyata Merasakan Apa Yang Aku Rasakan Juga Mereka Kan Hanya Berjanda Asih Dia Menggeleng Nggak Bang Hampir Setiap Temanku Bicara Seperti Itu Percaya Pada Abang Mereka Hanya Bercanda Saja Kalau Ada Yang Bilang Asih Dari Keluarga Miskin Lagi Asih Jangan Dengarkan Nanti Nggak Sedih Lagi Ucapku Sedikit Gugup Dengan Air Mataku Dan Dengan Terpaksa Aku Bendun Ayo Makan Paksonya Abang Udah Kenyang Nih Ucapku Walaupun Itu Hanya Kebohongan Pelaka Kenyang Dari Mana Bang Kan Abang Belum Makan Baksonya Ucapnya Polos Oh Iyakah Kirain Udah Dimakan Ayo Asih Jangan Sedikit Tambahku Hei Udah Makan Belum Masa Makan Segitu Lama Tiba Tiba Ibu Datang Membuka Kamarku Belumpu Cababku Dari Makan Sekitu Aja Gak Bisa Tambahnya Lagi Iya Ini Mau Dimakan Bu Yaudah Nanti Kalau Udah Peres Asih Dengerin Nanti Kalau Udah Peres Makanya Piringnya Langsung Dicuci Bersih Iya Kami Berdua Hanya Mengangguk Ibu Mau Pergi Ke rumah Bu 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 Si Tambahnya Ibu Bu Siapa Bu Tanyaku Itu Janda Kaya Raya Yang Baru Pindahan Ibu Mau Kesana Siapa Tahu Banyak Pakanan Kan Bisa Ibu Bapak Pulang Yaudah Ibu Langsung Pergi Saki Ibu Bawa Saja Nanti Kalau Bapak Pulang Bilang Aja Ibu Lagi Main Ke Rumah Bupu Ji Gitu Tambahnya Aku Aku Hanya Mengangguk Kemudian Ia Pergi Meninggalkan Kami Berdua Aku Haca Bang Yang Cuci Piringnya Asih Mencoba Merebut Piring Yang Sedang Aku Cuci Gak Usah Kamu Main Saja Saja Sama Raya Ucapku Tak Lama Terdengar Bunyi Langkah Yang Medekat Ibu Mana Suara Lantang Bapak Mengagetkanku Dengan Asih Bapak Pulang Ibu Lagi Pergi Pak Jawab Bu Pergi Kemana Ke Rumah Bupu Ji Janda Kaya Raya Katanya Pak Sahut Dari Asih Nih Bapak Menaruh Uang Lembaran Merah Di Atas Meja Uang Dari Mana Pak Tanyaku Kemudian Dia duduk Santai Sembari Memainkan Ponselnya Jangan Banyak Tanya Adrian Nih Uang Buat Kamu Katanya Mau Bayar Buku Bapak Memberiku Satu Lembar Uang Berwarna Biru Ini Tapi Sisanya Buat Uang Sako Kamu Ya Jadi Besok Gak Perlu Minta Ke Bapak Lagi Kalau Cukup Adikmu Kasih Saja Ucapnya Bagaimana Bapak Bisa Dapat Uang Sebanyak Ini Dilihat Dari Raut Wajahnya Tak Ada Rasa Lelah Cerita Beralih Dari Sudut Pandang Ibunya Adrian Siang Itu Capek Banget Jadi Miskin Terus Kumanku Sembari Terus Berjalan Menyusuri Komplek Beruntung Sakit Tidak Rewel Tidak Seperti Kakak Kakaknya Dulu Mas Bahar Juga Belum Pulang Bilangnya Cari Kerja Kumanku Lagi Dengan Terik Matahari Yang Cukup Menyengat Membuatku Sedikit Kelelahan Sanya Sanya Mau Kemana Siang Siang Kayak Gini Tanya Bu Jasmine Padaku Mau Ke rumah Pupu Cik Yang Katanya Baru Pindahan Ucapku Santai Mau Ngapain Kesana Mau Numpang Makan Tanyanya Sembari Ia Cengengesan Di Depanku Maksudmu Apa Bu Jasmine Asal Ibu Tau Iya Kami Gak Kekurangan Suatu Apapun Ucapku Sedikit Emosi Halah Sanya Kamu Bohong Buktinya Tadi Siang Adrian Minta Pakso Ke Warung Pasarno Ucapnya Semakin Membuatku Bertambah Emosi Ditambah Dengan Cuaca Panas Yang Menyengat Apa Minta Pasarno Yang Ngasih Gratis Ucapku Sebenarnya Adrian Yang Berbohong Atau Bu Jasmine Yang Memfitnah Adrian Dasar Anak Nggak Tau Di Untung Awas Saja Kalau Memang Dia Sengaja Meminta Pakso Di Warung Pasarno Aku Membatin Kesal Eh Sania Kalau Nggak Mampu Beli Mending Makan Seadanya Saja Kan Malu Maluin Sampai Minta Minta Begitu Aku Tak Merespon Apa Yang Dikatakan Oleh Bu Jasmine Aku Meninggalkan Ia Di Rasanya Bertambah Pening Nak Kamu Kepanasan Ya Sebentar Ya Ini Juga Udah Mau Sampai Di Rumah Pupuji Anakku Wajahnya Mulai Memerah Karena Kepanasan Rumah Megah Berlantai Dua Sudah Ada Di Depan Mataku Mataku Takjub Melihat Gedung rumah Berwarna Putih Ini Dengan Halaman Yang Cukup Luas Gede Banget Rumahnya Kemanku Aku Mulai Mendekat Ke Gerbang Yang Dikat Berwarna Hitam Terlihat Tombol Bel Di Sana Mungkin Dengan Menekan Tombol Ini Tuan Rumah Akan Keluar Menemu Ku Kutekan Bel Ini Ada Apa Bu Terlihat Satpam Yang Berjaga Keluar Menemu Ku Saya Mau Silaturahmi Aja Pak Katanya Disini Ada Tetangga Baru Ucapku Oh Iya Mari Masuk Saja Ibu Puji Pun Bilang Katanya Kalau Ada Tetangga Yang Silaturahmi Disuruh Masuk Ucapnya Iya Pak Ayo Silahkan Langsung Masuk Saja Tadi Tadi Bu Puji Lagi Di Teras Bareng Anaknya Ibu Pasat Tom Tak Menunggu Waktu Lama Aku Berjalan Menuju Sebuah Teras Terlihat Sosok Wanita Tengah Duduk Santai Dengan Membaca Sebuah Buku Permisi Bu Lalu Dia Pun Menoleh Eh Ada Tamu Ayo Duduklah Warga Sini Yang Tanyanya Padaku Aku Mulai Menduduki Sebuah Kursi Disampingnya Iya Bu Saya Warga Sini Maaf Ya Bu Saya Hanya Ingin Silaturahmi Saja Katanya Ada Warga Baru Disini Ucap Oh Iya Gak Apa Mbak Saya Malah Senang Jadi Ada Teman Ucap Santai Oh Iya Sebentar Ya Mbak Nia Tolong Ambilin Minuman Sama Makanan Bawa Kesini Disini Lagi Ada Tamu Teriak Bu Puji Sepertinya Ia Meneriaki Pembantunya Maaf Ya Mbak Saya Teriak Tadi Dia Masih Baru Disini Ucapnya Iya Bu Gak Apa Malah Saya Yang Merasa Merepotkan Jawabku Ah Jangan Jangan Merasa Gitu Mbak Ucapnya Lagi Iya Bu Barangkali Belum Tahu Nama Saya Nama Saya Sania Ini Anak Saya Saki Ucapku Oh Hai Saki Saki Umur Berapa Mbak Tanyanya Baru Dua Tahun Tiga Bulan Bu Jawabku Santai Punya Anak Berapa Mbak Sania Saya Punya Anak Empat Bu Wah Rame Dong Eh Saya Ada Banyak Jamilan Loh Nanti Bawa Saja Buat Anak Anak Mu Ucapnya Wah Asik Sekali Punya Tetangga Kayak Gini Gak Kayak Bu Jasmin Yang Bisanya Mengasut Mulu Batinku Aduh Jadi Keenakan Ini Aku Bu Ucapku Ah Gak Masalah Karena Ibu Yang Pertama Kali Kesini Jadi Saya Kasih Ajalah Anak Saya Jarang Ngemil Jadi Kadang Mubadir Kan Sayang Kalau Gak Dimakan Aku Tersenyum Malu Ibu Punya Anak Berapa Ya Sebenarnya Punya Anak Empat Tapi Sudah Meninggal Jadi Yang Sama Saya Cuma Anak Sulung Ucapnya Oh Jadi Adik Adiknya Meninggal Begitu Tanyaku Pupuji Hanya Mengangguk Mungkin Masih ada Kesedihan Yang Terselip Di Benaknya Ini Bu Silahkan Ucap Pembantu Pupuji Yang keluar Dengan Membawa Beberapa Makanan Ayo 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 Mbak Sania Dimakan Ucap Pupuji Iya Bu Makasih Banyak Oh Maaf Nibu Saya Tanya Oh Ya Bu Suami Ibu Mana Ucapku Sembari Mengunyah Salah Satu Biskuit Yang Telah Disediakan Tadi Suami Saya Meninggal Karena Sakit Ucapnya Innalilahi Maafkan Saya Bu Tak Apa Mbak Ayo Dimakan Saja Nanti Saya Siapkan Buat Yang Dibawa Pulang Sama Mbak Sania Atau Mau Masuk Lihat Lihat Rumah Saya Juga Boleh Tambahnya Lagi Ya Kalau Boleh Sibu Pengen Lihat Lihat Di Dalam Ucapku Ya Sudah Ayo Saya Tunjukkan Desain Rumah Yang Super Antik Menurutku Walaupun Percat Putih Tetapi Nuansa Antik Sangat Kental Di Dalamnya Banyak Sekali Pajangan Yang Menurutku Aneh Ada Juga Pajangan Kepala Kerbo Yang Menempel Di Dinding Agak Serem Sebenarnya Ibu Suka Yang Antik Antik Ya Tanyaku Sembari Terus Berjalan Melihat Isi Rumah Ya Iya Saya Sangat Menyukai Hal Ini Saya Nyaman Dengan Hal Ini Mbak Aku Hanya Mengangguk Banyak Juga Pajangan Foto Yang Terpampang Di Setiap Tembok Ada Juga Foto Dengan Anggota Keluarga Foto Anak Anak Yang Mungkin Foto Anak Anak Yang Sudah Meninggal Dan Ada Pula Pajangan Foto Yang Cukup Besar Sosok Pria Tua Gagah Tengah Duduk Di Dalam Foto Itu Ini Foto Siapa Bu Tanyaku Sembari Menunjuk Foto Yang Kutanyakan Itu Guruku Beliau Seperti Ayahku Ucapnya Masih Hidup Kah Tanyaku Penasaran Ya Masih Tapi Beliau Tenggal Disini Jawabnya Aku Hanya Mengangguk Lalu Melanjutkan Melihat-lihat Isi Dari Rumahnya Cerita Beralih Dari Sudut Pandang Adrian Kembali Uang Dari Mana Pak Tanyaku Ke Bapak Alah Diem Bapak Lagi Capek Mending Bikinin Kopi Ucap Bapak Dengan Nada Yang Keras Mana Ada Kopi Pak Jawabku Yaudah Beli Sana Ucapnya Aku Menggeleng Tidak Mau Ada Pasti Ribut Tiba Tiba Ibu Datang Dengan Membawa Satu Kantong Plastik Yang Entah Apa Yang Ada Di Dalamnya Nih Makanan Ibu Pinter Nyari Makan Nggak Kayak Bapak Mu Ucap Ibu Padaku Aku Sangat Lelah Sekali Melihat Kegaduhan Ini Maksudmu Apa Sania Lihat Aku Bawa Uang Banyak Ucap Bapak Yang Tidak Mau Mengalah Dalam Percakapan Ini Uang Dari Mana Ibu Meraih Uang Lembaran Merah Yang Ada Di Atas Meja Bapak Terlihat Agak Sombong Dengan duduk Seranya Menyilangkan Kaki Dari 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 Mana Mas Kamu Nyuri Saat Ibu Nyuri Enak Saja Nuduk Sembarangan Timbal Bapak Pak Bu Kenapa Si Malah Jadi Ribut Begini Aku Mencoba Melereh Pertikean Antara Bapak Dan Ibu Yaudah Iya Bapak Ikut Judi Ungkap Bapak Apa Judi Pak Yang Benar Saja Tanyaku Dengan Penuh Keheranan Memang Kenapa Adrian Daripada Kamu Nggak Makan Iya Nggak Aku Hanya Menggeleng-gelengkan Kepala Mendengar Pernyataan Bapak Udah Miskin Dikasih Uang Haram Kamu Emang Udah Nggak Waras Mas Ucap Ibu Sembari Membuang Lembaran Uang Tadi Perempuan Emang Tahunya Duit Mulu Nggak Pernah Ngerasain Susahnya Nyari Duit Bapak Bangkit Dan Pergi Keluar Entah Pergi Kemana Pak Bapak Mau Kemana Teriaku Namun Bapak Tanpa Tak Aju Tak Mendengarkan Teriakanku Bu Bapak Mau Kemana Sudahlah Ibu Sudah Nggak Butuh Lagi Suami Kayak Bapak Mu Biarin Aja Dia Pergi Ucap Ibu Tapi Kalau Nggak Pulang Gimana Bu Ah Kamu Adrian Kayak Nggak Tahu Bapak Mu Kayak Gimana Sudahlah Nggak Usah Mikirin Bapak Mu Bapak Mu Aja Belum Tentu Mikirin Kamu Iya Iya Kan Ini Makan Dari Bebuji Ibu Ibu Memberikan Satu Kantong Tadi Padaku Kemudian Aku Berjalan Ke Arah Adik Adikku Yang Tengah Duduk Bermain D Asih Serta Raya Menoleh Padaku Rahut Wajah Sumberingah Yang Aku Dapatkan Apa Itu Bang Makanan Ayo Makan Eits Jangan Dihabiskan Sini Biar Ibu Bagi Saja Biar Samarata Tiba Tiba Ibu Datang Dan Mengambil Kembali Makanan Ini Ini Buat Kamu Adrian Ini Asih Dan Ini Buat Raya Kok Punya Asih Selalu Dibedakan Bu Tanyaku Sama Saja Kok Cuma Merek Sneknya Aja Yang Beda Ucap Ibu Dengan Nada Yang Cukup Kasar Punya Aku Lain Bu Ungkap Asih Sama Saja Asih Mau Dimakan Atau Ibu Ambil Kembali Ibu Mencoba Meraih Makanan Milik Asih Namun Asih Mencegahnya Iya Bu Aku Makan Nah Gitu Dong Oh Ya Adrian Ibu Mau Tanya Tanya Apa Bu Sepertinya Ada Hal Aneh Yang Ada Dipikiran Ibu Tadi Tadi Kamu Dapat Bakso Kang Kamu Minta Atau Dikasih Pasarno Tanya Ibu Dengan Tatapan Mata Yang Tepat Di Mataku Dikasih Bu Jawabku Kukup Kota Dibu Jasmin Bilang Katanya Kamu Yang Minta Tanya Ibu Lagi Ya Ampun Bu Malu Kalau Minta Sumpah Aku Dikasih Sama Pasarno Jawabku Tegas Awas Ya Kalau Minta Minta Malu Malu Ibu Kalau Kamu Ngelakuin Hal Itu Kayak Enggak Pernah Dikasih Makan Aja Ucapnya Sembari Pergi Meninggalkan Kami Bertiga Emang Tadi Abang Minta Tanya Adikku Asih Ya Enggalah Dik Walaupun Kita Miskin Jangan Pernah Minta Minta Sama Orang Lain Kecuali Orang Itu Memang Niat Ngasih Ke Kita Dengan Ikhlas Tapi Bukan Kita Yang Minta Ucapku Sembari Mengunya Tapi Bang Banyak Yang Seumuranku Tapi Minta Minta Sahut Adikku Raya Kamu Lihat Dimana Dik Paling Ditelevisikan Ucapku Kita Kan Gak Punya Televisi Bang Sahut Asih Oh Iya Memang Kami Tidak Punya Televisi Oh Iya Lupa Kamu Tahu Dari Mana Raya Tanyaku Di Jalan Bang Kan Ibu Pernah Bawa Aku Ke Pasar Ucapnya Kalau Kita Kayak Mereka Kan Dapat Uang Bang Sahut Asih Gak Gak Boleh Kan Tadi Ibu Bilang Gak Boleh Minta Minta Jawabku Dengan Tegas Iya Bang Maaf Aduh Mas Bahar Udah Malem Kok Belum Pulang Juga Guman Ibu Yang Tengah Duduk Di Meja Makan Kenapa Bu Tanyaku Bapakmu Kok Belum Pulang Tanyanya Mungkin Bapak Emang Lagi Kerja Yang Halal Jadi Belum Pulang Timpalku Mana Mungkin Bapakmu Kayak Gitu Nyari Yang Halal Ungkapnya Yaudah Kalau Ibu Khawatir Biar Aku Cari Bapak Aja Aku Juga Khawatir Bapak Kenapa Nggak Pulang Pulang Imbuku Lah Nggak Usah Hadrian Biarin Lah Nggak Apa Bu Lagian Belum Terlalu Malam Biasanya Jalanan Masih Rame Bang Mau Kemana AC Tiba Tiba Muncul Tepat Di Belakangku Nyari Bapak Jawabku Aku Mau Ikut Ngapain Asih Nggak Usah Di rumah Saja Ibu Juga Nggak Bisa Pergikan Saki Harus Ada Yang Cekain Ungkap Ibu Iya Ibu Bener Kamu Nggak Usah Ikut Bahaya Kalau Malam Malam Tambahku Hanya Bermodal Senter Aku Pergi Meninggalkan Rumah Demi Mencari Bapak Yang Belum Juga Kunjung Pulang Hanya Memakai Kaos Oblong Dan Celana Panjang Pegas Bapak Dulu Aku Menerobos Dinginnya Malam Terpaksa Malam Ini Aku Tidak Belajar Bapak Marah Sampai Nggak Mau Pulang Gumanku Di Tengah Jalan Aku Berpapasan Dengan Fadli Teman Sekelasku Yang Satu Komplek Adrian Mau Kemana Tanyanya Padaku Kemanakah Sebenarnya Bapaknya Adrian Pergi Dan Dari Mana Ia Bisa Mendapatkan Uang Sebanyak Itu Benarkah Itu Hasil Judi Atau Dari Penghasilan Yang Lainya Temukan Jawabannya Pada Video Yang Akan Datang Untuk Yang Baru Bergabung Silahkan Klik Tombol Subscribe Like Dan Juga Komen Nyalakan Juga Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Dan Bagi Yang Ingin Membacanya Secara Langsung Nanti Akan Saya Sertakan Linknya Di Kolom Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Channel Briseror Wabarakatuh